Ada saksi lihat ini Brigadir J dan istri Ferdi Sembo lakukan hal terlarang di kamar Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Isu yang muncul di tengah-tengah kasus pembunuhan berencana Brigadir J kini terus bergulir Salah satunya adalah dugaan adanya hubungan asmara antara Brigadir J dan Putri Cendrawati Istri Irjen Ferdi Sembo Bahkan isu hubungan asmara tersebut diduga kuat menjadi alasan Ferdi Sembo Untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J Isu ini diperkuat dengan kesaksian kuat ma'ruf KM Sopir sekaligus asisten rumah tangga yang sudah cukup lama bekerja Di keluarga Ferdi Sembo Melansir dari detik news, kuat mengaku memergoki dua peristiwa janggal Antara Brigadir J dan Putri Cendrawati di saat di Magelang Kuat juga diduga melaporkan peristiwa tersebut ke Ferdi Sembo Hingga membuatnya emosi Peristiwa pertama terjadi pada Senin 3 Juli 2022 lalu Kala itu mendiang Yosua sedang berdekatan dengan Putri Cendrawati Yang sedang duduk di sofa rumah Momen kedekatan antara Brigadir J dan Putri Cendrawati itu dipergoki Oleh kuat yang langsung meneguri Yosua karena menganggapnya tidak sopan Kemudian pada Kamis 7 Juli 2022 kuat kembali memergoki Brigadir J Sedang berdekatan dengan Putri Cendrawati di dalam kamar Sambo kemudian menemui istrinya untuk mengonfirmasi insiden Yang disebut sebagai pelecehan seksual Malam sebelumnya sambo diduga mendapat informasi dari kuat ma'ruf Hingga emosinya pun meluap Lalu rencana jahat sambo untuk membunuh Brigadir J dibuat dan dilakukan Pada Jumat 8 Juli lalu di rumah pribadinya Yang berada di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan Kini kuat sudah dijadikan sebagai tersangka Kasus pembunuhan Brigadir J bersama Baracarijat Eliezer Brigadir Riki Rizal dan Irjen Verdi Sambo Terima kasih telah menonton! Istri Ferdi Sambo sebut Brigadir J masuk ke kamar dan melucuti pakaiannya Sejumlah fakta baru mengenai tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Alias Brigadir J di tangan mantan Kadir Pro Pampolri Irjen Verdi Sambo terus terungkap Salah satunya adalah terkait dengan informasi yang mengatakan kedekatan Antara Brigadir J dan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati saat keduanya berada di Magelang yang menjadi motif dari pembunuhan tersebut Serdi Sambo disebut-sebut marah besar setelah mendengar aduan dari sang sopir kuat makruf soal kedekatan Brigadir J dan Putri Chandrawati Putri Chandrawati pun tak membantah soal ini Ia mengatakan Brigadir J masuk ke dalam kamarnya di Magelang Kemudian melucuti pakaiannya Meski demikian Putri Chandrawati masih belum konsisten dalam memberikan keterangan ke kepolisian Mengenai apa yang dilakukan Brigadir J di Magelang Menanggapi hal ini ahli hukum kata negara Refli Harun Mengungkapkan ada beragam motif yang bersifat domestik dibalik pembunuhan Brigadir J Ketika soal pelecehan di DKP itu terbentakan tidak ada pelecehan Maka pelecehan itu pindah ke Magelang Di Magelang itulah dituduh bahwa Yosua melakukan pelecehan Terhadap Putri Chandrawati yang kemudian kuat makruf marah-marah Bertengkar dan lain sebagainya Kata Refli Harun Apakah karena itu kemungkinan Ferdi Sambo sampai pada kesimpulan membunuh? Ini menarik sekali sambungnya Bantan staff ahli mahkamah konstitusi itu menilai Motif dari Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir J tidak dapat diterima oleh logika Padahal secara logika kalau dia memang menemukan kekurangan jalan Yosua kepada istrinya Putri Chandrawati Kan dia tinggal panggil tinggal bilang Diinterogasi, ditempelen dan lain sebagainya Kira-kira begitulah tuturnya Dan tidak mungkin kemudian dia melakukan itu tanpa klarifikasi terlebih dahulu kepada orangnya Kata Refli Harun menambahkan Melihat waktu eksekusi yang berlangsung tak sampai 10 menit Refli tidak menampil kemungkinan bahwa klarifikasi itu Tidak pernah ditanyakan Ferdi Sambo kepada Brigadir J Terlebih apabila waktu eksekusi tersebut dipotong menjadi hanya 3 menit Apakah Sambo percaya begitu saja? This is a question Tapi segala sesuatu kan mungkin saja terjadi Karena kedekatan itu kan bukan tidak mungkin membuat dua orang ini dekat secara emosional Ujatnya Refli Harun pun menyinggung foto Putri Chandrawati Yang memegang tangan Brigadir J Kemudian ketika Putri Chandrawati memberikan kado kepada Brigadir J Dan mengaku bersyukur memiliki ajudan sepertinya Lalu juga ada misalnya WA kepada adik Yosua Kalau dia mengatakan bahwa yang namanya Yosua Multitalent dan lain sebagainya Ungkap Refli Harun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton